25 peserta Singapura Cooperation Program dilepas resmi oleh Wali Kota Jambi Sarifasa di rumah dinasnya pada Jumat pagi. Kedua pulima peserta ini merupakan ASR lingkup pemerintah Kota Jambi yang akan belajar dan mendapatkan pelatihan tentang materi Smart City and Cyber Security dalam 6 hari di Singapura mulai tanggal 17 Februari hingga 22 Februari mendatang. Kegiatan ini merupakan bantuan dan kerjasama antara pemerintah Kota Jambi dengan pemerintah Singapura yang telah terjalin sejak 3 tahun lalu. Sebanyak 150 alumni ASN Kota Jambi telah mendapatkan pelatihan di sana. Tidak semua daerah mendapatkan kesempatan dan bantuan dari pemerintah Singapura untuk program ini. Singapura Kota Jambi menjadi salah satu daerah yang terpilih membawa nama Jambi dan NKRI. Wali Kota Sarif Fasa mengatakan, dari kegiatan ini diharapkan ada perubahan mendasar dari ASN baik dari pola pikir dan tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing. Fasa juga berpesan kepada peserta untuk menjaga etika dan nama baik Jambi. Ini adalah berkat hubungan baik kami dengan pemerintah Singapura yang selalu memberikan kesempatan. Tidak semua pemerintah daerah yang diberikan kesempatan, tetapi salah satunya adalah pemerintah Kota Jambi yang selalu diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan ini. Ada perubahan yang mendasar dari ASN yang setelah pulang dari pendidikan di Singapura, yaitu mindset mereka dan mereka lebih bertanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing.